Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari salah satu akun kaskus yang bernama yang bernama Seta Dan cerita ini berjudul Gending Alas Mayit Dan buat teman-teman semua yang ingin membaca langsung tulisannya Kalian bisa kunjungi akun sosial medianya Dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Inilah cerita selengkapnya Desa Widualid Sebuah desa terpencil Masih dibangun dari kayu Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun lalu Itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah Wajar saja Untuk keluar atau masuk desa Widualid Kami harus melalui curang Sejauh ratusan meter Kendaraan bermotor Hampir mustahil mencapai desa Namun warga desa ini Sudah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil persenok tanam Uang? Maaf saja Benda itu tidak terlalu berharga disini Namaku Sekar Hanya perempuan biasa Aku mengangkat cucianku Segera menuju sungai Semua hal di desa ini Terlihat biasa saja Selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini Yaitu Untuk tidak masuki satu tempat terlarang Di perbatasan desa Warga menyebut tempat ini dengan nama alas mayit Atau hutan mayat Ndek Sekar Mampir Ucah peratno Yang sedang bersih-bersih di tenas rumahnya Enci bu Tanya ji baju dulu Jawabku sekedarnya Warga disini memang sangat ramah Hampir setiap berpapasan kami selalu beri salam Atau Sekedar perbincangan bahasa pasti Duh Mas Gimana ini Terdengar suara wanita berbisik Dari balik pohonan Tanpa sengaja Sedikit perkataannya terdengar olehku Ah Aku bisa jadi begini Terdengar suara seorang pria Membalas ucapan wanita itu Aku mencoba menghampiri Namun seperti sadar akan kehadiranku Mereka segera pelari meninggalkan tempat itu Ya sudah lah Aku juga tidak tertarik dengan urusan orang lain Aku menyiapkan baganku Dan segera mencucinya di sungai Tak jauh dari tempatku juga Terlihat beberapa ibu-ibu sudah lebih dulu Sampai di tempat ini Sekar kesiangan ya Tanya salah satu ibu disana Inji bu Ibu tadi nyuruh bantuin masak dulu Jawabmu Yowis Tak pamer duluan ya Sekar Lanjutnya lagi Inji bu Hati-hati Satu persatu Ibu-ibu meninggalkanku di sungai Sampai akhirnya Hanya aku sendiri Segeraku menyelesaikan cucianku Dan kembali ke desa Sekembalinya dari sungai Desa terlihat begitu sepi Namun samar-samar Terdengar suara ramai dari balik desa Aku segera menghampiri ke sana Dan apa yang kulihat Benar-benar bukan pemandangan yang biasa Seorang wanita Itu Laksmi Ia tersungkur di tanah Dengan tubuh penuh luka Seolah Dipukuli dengan sangat kasar Ini anakmu mas Anakmu Tangis Laksmi Sambil mohon kepada lelaki Yang telah memukulnya itu Perempuan brengsek Ucap lelaki itu Sambil mencoba menghantamkan Tinjunya lelaki ke Laksmi Namun segera ditahan oleh warga Jangan menjelak-jelakan suamiku Tidak mungkin suamiku mau dengan pelacur seperti kamu Ucap istri dari pria tersebut Aswangga Aswangga Sang curahkan ternama di desa ini Sudah Bunuh saja Teriak salah seorang anak buah Aswangga Memanaskan emosi warga Jangan pak Jangan pak Bicarakan baik-baik dulu Ucap salah seorang warga Sekali lagi Pukulan yang keras menghantam Laksmi Dan wanita itu Hanya diam pelotot Sambil melindungi janin di perutnya Sudah pak Sudah Jangan sampai dia mati Kalau terpaksa Usir saja dia dari desa ini Ucap kepada desa Yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya Yang terlihat pengis Baik Bawa dia Usir dia dari desa ini Perintah Aswangga Kepada anak buahnya Tiga orang bertubuh besar Dengan kasar Menarik tubuh Laksmi Menyeretnya Membuahnya keluar dari desa Tubuh Laksmi Yang lemah Tidak mampu melawan Dan hanya tangis Yang terlihat dari wajahnya Sudah beberapa Minggu berlalu Setelah diusirnya Laksmi Dari desa Beberapa kabar tidak baik Tersebar diantara warga desa Tentang pengusiran Laksmi Anak buah Aswangga Dikabarkan membawa Laksmi Ke hutan telarang Di perbatasan desa Memperkosanya Dan menghabisi nyawanya Tidak ada satupun warga Yang berani menanyakan Atau memastikan Kebenaran kabar burung tersebut Semua berlalu Seperti tidak ada yang terjadi Sampai suatu terjadi Di malam bulan bernama Suara gamelan Terdengar tanpa henti Sepanjang malam Warga mencoba menceritahu Sumber suara musik gamelan tersebut Namun suara itu Berasal dari hutan desa Saat malam Sudah mencapai puncaknya Terdengar suara teriakan Dari rumah Aswangga Seorang bocah laki-laki Mendobrak keluar rumah Dan menarik kesetanan Mengikuti alunan musik gamelan Warga yang melihat Mencoba membantu Aswangga Menghentikan anaknya itu Namun teriakannya Semakin mengerikan Bocah itu tertawa Memutar kepalanya ke belakang Hingga mematakan layarnya Aswangga mencoba Menghentikan Namun tetap saja Tidak mampu menahannya Dalam kondisi seperti itu Bocah itu tetap bergerak Menari dan pelari Menuju ke hutan Warga ramai-ramai mengejar Suara gamelan Terdengar semakin cepat Hingga sosok anak laki-laki itu Menghilang di tengah kegelapan hutan Bersamaan dengan hilangnya Suara gamelan Yang berpunyi semalaman Pencarian tidak mungkin Dilakukan di tengah malam Apalagi Dengan penerangan yang seadanya Akhirnya Warga berjanji Membantu Aswangga Mencari anaknya di pagi hari Pagi menjelang Warga bersiap dengan Pelatan seadanya Untuk membantu Aswangga Mencari anaknya Namun sebelum masuk ke dalam hutan Terlihat Sesosok badan terkeletak Di mulut hutan Dengan tubuh yang mengenaskan Kepala Tangan Dan kaki Tidak menyatu dengan tubuhnya Itu adalah Jaset Bocah yang menarik kemarin Anak dari Aswangga Warga sangat panik Terlihat dengan jelas Raut muka gelisah Di wajah anak Dua Aswangga Namun ternyata Ini baru permulaan Setiap Purnama Terdengar Suara gamelan Dari arah hutan Dan satu persatu Warga desa Akan menarik Seperti kesetanan Menuju ke hutan Dan dipastikan Jasadnya akan muncul Di mulut hutan Pada pagi hari Kami menyebut Kutukan ini Dengan nama Gending Alas Mayit Kondisi desa Semakin hari Semakin mencekam Seolah menunggu Kapan Giliran menerima Kutukan itu Sampai akhirnya Warga Memutuskan Untuk Memanggil Orang pintar Dari desa lain Pak Setelah ini Desa kita akan Amankan Tanyaku Kepala Bapak Bapak Menghalai nafas Seolah menunjukkan Rasar kurang setuju Mbu Bapak sih kurang setuju Tapi Di satu sisi Bapak juga takut Jawabnya Dengan setengah Kelisah Semenjak Kejadian pertama Bapak Selalu Mengajak kami Sekeluarga Dan tatangga Untuk rutin Melakukan pengajian Hal ini Tidak cukup Untuk menangkal Kutukan ini Namun Bapak selalu bilang Kalaupun kita Tetap jadi korban Setidaknya Kita mau Bekal pahala Dari hal baik ini Malam mulai datang Suara gending Terkutuk itu Mulai terdengar Warga mulai Berkumpul Di melut hutan Terlihat Seorang kakek tua Berpakan Serba hitam Sedang melakukan Ritual Di sana Bersama Seorang Anak Guanya Bu Ku itu Orang pintar Tanyaku Pada Burut Noh Yang juga Berada di sana Iya Sekar Ku kelihatannya Menyeramkan Ya Jawabnya Orang pintar Itu Menyelesaikan Ritualnya Dan berdiri Dengan Pelahan Ketemu Setan itu Ada di hutan Ucam Kakek tua itu Ben Hasirat mereni Dengan Segera Kakek tua itu Berjalan Ke dalam hutan Dengan Membuat sebah keris Di genggamannya Rasa tegang Meliputi Seluruh warga Yang Mendungkut Di mulut gua Cukup lama Sampai Akhirnya Suara gamelan Pelahan Menghilang Dari Pendengaran Kami Pak Nggak Kedengeran Lagi Apa Mbaknya Berhasil Tanyaku Pada Bapak Bapak Tidak Menjawab Namun Aku melihat Bapak Sedang Bacakan Doa-doa Seolah Belum Yakin Semua Kain Aman Pelahan Mulai Terlihat Kakek tua Keluar Dari Dalam Hutan Ia Berjalan Dengan Cara Yang Sangat Aneh Awalnya Warga Merasa Sedikit Legah Namun Semua Itu Berubah Ketika Suara Gong Muncul Dari Dari Dalam Hutan Suara Gong Itu Berbunyi Berkali Kali Dengan Suara Yang Sangat Keras Seolah Dipukul Dengan Amarah Kakek 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 tua Itu Tersentak Berdidih Dengan Kaku Memiringkan Layarnya Mutar Tubuhnya Hingga Patah Dan Tak Bernyawa Warga Panik Dan Berteriak Namun Kembali Terdengar Suara Gending Kuntukan Itu Dengan Suara Yang Keras Dan Cepat Satu Persatu Warga Di Mulut Hutan Itu Mulai Menari Dengan Aneh Mereka Mengamuk Mengampiri Orang Lain Sambil Menyakiti Diri Sendiri Dengan Mematakan Sendih Sendinya Segar Lari Bapak Segera Menariku Dan Belari Menjauh Dari Sana Aku Menoleh Sudah Hampir Setengah Warga Menari Dan Cukup Banyak Yang Sudah Tergeletak Di Tanah Dengan Tangan Tetap Menyeret Di Tanah Sisa Warga Yang Masih Selamat Belari Berhampuran Mencoba Menyelamatkan Diri Kami Belari Menuju Rumah Namun Suara Kameran Itu Masih Terdengar Pak Panas Pak Tubuhku Mulai Terasa Panas Seolah Ada Suatu Hal Yang Memasakku Untuk Menggerakkan Badanku Di Luar Kemahanku Bu Tolong Bu Ucap Bapak Manggil Ibu Diri Dalam Rumah Ibu 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 badanku untuk tidak bergerak rasa panas mulai menghilang pelahan aku mulai bisa mengendalikan diriku namun dari jauh mulai terdengar suara teriakan warga menuju ke tempat ini bu ambil semua yang sudah kita siapkan perintah bapak kepada ibu bapak yakin ucap ibu dengan ragu yang kita takutkan sudah terjadi gak ada pilihan lagi ucap bapak sambil memandang wajah ibu ibu melihat jauh ke arah desa dan melihat warga yang tengah kesetanan mulai mencapai tempat ini ia mengerti dan segera masuk ke dalam rumah segar kamu dengerin bapak kali ini bapak memandangku dengan wajah serius setelah ini kamu harus tinggalkan desa ini pergi jauh mungkin sampai suara gamelan ini tidak tertengar berita bapak kepadaku tapi bapak ibu banyakku dengan ragu ibu keluar dan membawakan sebatas yang isinya kebutuhanku yang telah disun dengan rapi bapak dan ibu akan tetap di desa membantu sebisa mungkin ucap ibu terlihat beberapa pria yang telah kehilangan kesadaran menarik ke arah kami pergi segar pergi kamu harus selamat ucap bapak yang segera membaca doa dan menghampiri pria-pria itu rasa panas mulai masuk ke tubuhku lagi kotokan kending alas mait ini sudah merasuki tubuhku segar kamu harus pergi sekarang cari orang ini mungkin dia bisa membantu menyelamatkan desa ini ucap ibu sambil memberikan sebuah foto aku tata lagi dengan rasa panas ini aku memeluk ibu orang terat dan segera pelari menjauh dari suara kending ini gelapnya malam buatku terjatuh beberapa kali aku tak peduli yang penting aku harus menjauh dari suara ini sudah semalaman aku berjalan menjauh di desa matahari sudah mulai terbit suara kending alas mait sudah tidak lagi terdengar malam ini aku selamat dari kotokan itu sepotol air yang sudah disiapkan oleh ibu di dalam tas hanya mampu sedikit menghilangkan rasa lelaku aku melihat foto yang diberikan oleh ibu terlihat seorang pria yang sedang berpose di atas puncak gunung aku membalik foto tersebut dan tertulis sebuah nama danan jaya sambara merapi 6 Juni 2016 episode sendang pojirang agustus 2009 lulus dari universitas ternama di Jogja merupakan mimpi yang menjadi kenyataan walaupun aku lulus hanya dengan nilai seadanya rasanya aku benar-benar semangat untuk mulai dunia baru melupakan tugas-tugas semasa kuliah dan mulai bekerja sebenarnya padi sudah mengajakku untuk bantunya bekerja di sebuah pabrik gula namun kupikir tidak terserahnya sedikit refreshing sebelum mulai bekerja nama aku danan jaya sambara panggil saja kudanan hari ini aku berniat pergi mendaki sebuah gunung yang berdiri tegak saat ini di hadapanku Rama dan Yanto kedua temanku ini memang meniak mendaki selama masa kuliah mereka sudah mendaki lebih dari sepuluh gunung di Indonesia mulai dari yang terpendek sampai seperti gunung andong hingga ke puncak maamero tapi khusus kali ini kami melim merapi sebagai ucapan terima kasih karena indahnya pemandangan gunung ini selalu menemani di masa-masa perjuang kami santai menikmati pemandangan di sekitar sini danan kamu kan katanya bisa lihat lembut gak takut naik gunung begini katanya di gunung banyak tanya Rama dengan ada iseng tak laram makhluk kelus itu dimana-mana ada kalau udah biasa ya kayak ngeliat orang asing aja jawabku eh udah mau marib jangan ngomongin jangga-ngga ucap Yanto dari belakang satu jam perjalanan mengatarkan kami ke pos 1 selokopong isor untung saja langit belum gelap sehingga kami bisa melihat pemandangan beberapa gunung dari sini setelah sedikit mengambil nafas dan minum kami melanjutkan perjalanan lagi berharap sebelum tengah malam kami sudah bisa sampai di pasar pubera dan bermalam di sana sebelum menuju puncak tak terasa langit mulai gelap kami mengenakan perlengkapan untuk menerangi jalan yang kami tempuh aku melihat sekeliling nampaknya ada beberapa makhluk yang mau si kami danan dimaja gak usah cerita kamu lihat apa ucap rama memperingatkanku tak berapa lama hujan mulai turun deras jarak pandang menjadi sangat terbatas namun kami terus berjalan mengikuti jalur yang sudah terbentuk semua berjalan biasa saja hingga jalan yang kami lalui berujung ke jalan setapak pinggir curang yanto emang emang dulu ada jalur begini tanya ramah pada yanto yang pernah mendaki merapi bersamanya ndak aku udah ingat coba balik wes jawab yanto kami berbalik ke belakang mencoba kembali ke jalur semula namun jalan yang kami lalui menghilang yang ada hanya jalan yang berujung pada jurang ku bisa begini danan kamu tadi lihatkan jalannya ucap ramah pada aku aku mengangguk dan melihat sekeliling dan merasa curiga dengan apa yang terjadi kita dikerjain ucap kepada mereka terlihat malu jadi jadian berbentuk seperti kera berukuran seperti manusia dengan badan yang kurus mengawasi kami dari belakang ramah aku membacakan beberapa doa dan mantra pelindung berharap bisa menghilangkan kami bertiga dari pengaruh kaib ini jalan yang kami lalui terlihat kembali dan jalur yang kami lihat sebelumnya berubah jurang yang dalam namun sepertinya yang kulakukan memancing perhatian makhluk-makhluk lain sepanjang jalan yang kami lalui dipenuhi oleh makhluk halus penunggu tan ini lari danan kita balik kebawah tidak ramah secepat mungkin kami berlari meninggalkan jurang itu namun kondisi tanah yang terlalu lecin mengapurkan pijakanku dan menjatuhkanku ke sebuah jurang yang dalam danan danan tidak ramah terdengar dari jauh namun suara itu sayup-sayup menghilang bersama dengan keseranku mas bangun mas terdengar suara perempuan mencoba membangunkanku rasa sakit masih terasa dari kepala dan suku jurtupu namun aku tetap memaksa untuk buka mata eh ini dimana tanyaku pada perempuan yang mencoba membangunkanku udah tenang dulu ini diminum ucap perempuan itu sambil menyerahkan segelas teangat aku meminumnya sampai habis terasa rasa haus yang amat sangat dari tenggorokanku masnya udah pingsan seharian warga namun mas pingsan di hutan kemarin jelasnya aku menyentuh daiku yang ditutupi perbank mulai teringat kejadian saat aku terjatuh ke dalam curang kalau udah bisa berdiri itu ditunggu pak kades udah disiapin makanan disana ucapnya sambil menuju ke sebuah rumah aku mencoba berdiri mencuci muka dan mencari baju ganti di ranselku sejujurnya aku cemas dengan keadaan ramah dan nyantok mereka pasti mencariku selama pingsan permisi ucapku memasuki sebuah rumah yang tadi ditunjukkan oleh perempuan yang membangunkanku eh monggo masnya udah sehat sini makan dulu ucap seorang pria parubaya yang menyambutku aku menghampiri mereka dengan ramah sepiring nasi disiapkan dan diberikan kepadaku udah kenalnya nanti dulu makan dulu saja pasti lapar kan awang pingsan seharian ucap bapak itu je maaf ya pak gak pun ten jawabku sambil mengambil lauk yang terlihat begitu menggoda kulun huun permisi suara wanita terdengar dari depan pintu rumah eh laksmi sini ikut makan ucap seorang pemilik rumah memanggilnya ternyata itu adalah perempuan yang tadi membongunkanku makan yang banyak mas ucapnya sambil merempat senyum aku menganggur dengan sedikit malu namun sepertinya rasa lapar lebih berkuasa terhadapku saya kepala desa disini panggil saja pak kades sampai masnya benar-benar pulih istirahat disini dulu saja ucap reitu dan ramah maturnuan pak nama saya danan pak memangnya ini dimana ya pak tanya aku ini desa windualit pasti belum pernah denger yuk pak kades iya pak saya baru tahu ada desa dekat bosku pendakian lanjutku pak kades merupakan dahi seolah merasa heran bosku apa maksud mas danan tanya pak kades nah saya terjatuh di jalur pendakian merapi mukanya bapak nemuin saya di jalur pendakian tanyaku pada mereka laksmi dan pak kades saling mandang desa ini jauh dari bosku pendakian manapun mas apalagi sama kota kendaraan aja gak bisa masuk kesini tadi kami nemuin masnya di hutan perbatasan desa jelas rasmi aku merasa heran dengan apa yang mereka katakan segera saja kuceritakan apa yang terjadi mereka terlihat heran karena jarak dari posko ke desa ini berpuluh puluh kilometer jauhnya ya sudah mas danan tinggal disini saja dulu sampai pulih kalau sudah sehat nanti kami antar ucap pak kades desa yang sungguh damai terlihat warga-warga yang satrama satu sama lain pahu yang sejuk dan pemandangan indah gunung merapi selalu setia menemani pagi setiap warga desa ini hanya saja disini masih serba tradisional penerangan menggunakan lampu minyak dan bentuk kroma-roma yang masih dari kayu merupakan pemandangan yang tak biasa untukku pagi mas janan ucap lasmi menjala mohonanku di pagi hari mbak lasmi pagi mbak lasmi jawabku sepertinya senyuman manis lasmi akan tetap membekas selepas aku pergi dari sini nanti sudah tiga hari aku tinggal desa ini di sebaru masingga yang sepertinya diperuntukkan untuk tamu yang mampir kesini rasanya aku mulai merasa cukup nyaman aku pun mulai akrab dengan warga desa ini namun aku tidak mau membuat teman-temanku lebih khawatir lagi setidaknya besok aku harus sudah pamit seharian ini aku habiskan untuk berkeliling desa dan menyapa warga-warga disini namun ada sedikitnya mengganggu inderaku yaitu sebuah hutan yang terletak di sudut perbatasan desa hari mulai malam desa sudah mulai sepi oleh warga aku tetap menikmati suasana ini dari teras rumah sampai akhirnya aku memutuskan untuk beriterahat belum sempat tertidur suara ketukan berkali-kali di pintu rumah Pak Kades aku keluar mencari tahu apa yang terjadi terlihat berbincangan singkat antara warga dan Pak Kades yaudah coba panggil Pak Sardis juga nanti saya menyusul aku keluar mengambil Pak Kades penasaran dengan apa yang terjadi Pak ada apa atau Pak tanyaku pada Pak Kades katanya adanya kecil yang hilang seperti ditarih sesuatu ke dalam hutan ucapnya mas Tanan saya kesana dulu ya istilah saja lanjutnya enggak Pak saya ikut bantaku kami sedikit lari menuju melututan tempat warga berkumpul terlihat warga sudah siap disana dengan kentongan dan obor aku menerobos kerumunan dan melihat ke dalam hutan belum sampai masuk ke dalam terlihat dari mataku dua makhluk halus menjaga dengan kaki sepanjang hampir manusia dewasa menunggu di tengah gelapnya hutan itu warga desa sepertinya tidak sadar dengan keberadaan makhluk itu kita bagi sebagian masuk hutan dan sisanya berjaga di desa ucap Pak Kades kepada warga aku berpikir sangat berbahaya apabila warga masuk ke hutan bisa jadi anak yang diculik tadi hanya umpan untuk mencari tumpah lainnya Pak jangan dulu bahaya ucapku pada Pak Kades kenapa Mas Danan kuburuan itu kenapa napa ucap Pak Kades jangan Pak bahaya bisa bisa warga lain juga jadi korban jelasku Pak Kades tetap bersikuku untuk masuk namun aku tetap menghalanginya kalau begitu kita harus bagaimana Mas Danan tanyanya dengan menahan emosi aku menolak kerautan mencoba mengamati apa saja yang ada di sana biar saya yang mencerit ke dalam jawabku gak gak mungkin kita biarkan Mas Danan sedih ke sana tentang Pak Kades yang terlihat tidak setuju gak sendirian saya akan ikut ke dalam terdengar suara dari seorang pria parubaya yang baru datang Pak Sardi benar mau masuk ke sana tanya Pak Kades ternyata beliau dalam Pak Sardi seseorang yang dipinta tolong dibanggilkan oleh Pak Kades jangan Pak berbahaya kalau masa masuk lebih baik pagi hari biar saya menceritahu dulu kondisi di dalam ucapku pada orang itu Pak Sardi tidak menghiraukan ucapanku berjalan maju ke melut hutan dan membacakan doa-doa yang cukup panjang terlihat kedua makhluk penjaga mulut hutan itu terlihat kedua makhluk penjaga mulut hutan itu geram dan mengambil Pak Sardi namun sebelum sempat mendekat kedua makhluk itu terbakar habis mas jadi ikut ke dalam ucap Pak Sardi dengan menoleh karanku aku yang terkesima dan apa yang Pak Sardi lakukan segera minta opor dari warga dan berjalan masuk ke dalam hutan gelap sangat gelap bila tanpa opor di tanganku mungkin rasanya seperti menutup mata Pak kau bisa gelap begini ya harusnya masih ada cahaya bulan tanyaku pada Pak Sardi entah mas berhati-hati saja ucap Pak Sardi belum sempat menjawab perkataan Pak Sardi kami terhenti oleh sebuah pemakaman tua yang tersusun berbukit-bukit dengan nisan yang hampir tak berbentuk yang membuat semakin mengerikan seorang kakek tua pungkuk dengan rambut putih panjang terlihat bergerak merangkak diantara makam memakan sisa-sisa jasat yang yang tidak sudah tidak berbentuk Pak Sardi mencoba mendekat namun makhluk itu mengampiri dan bersiap memberi perlawanan pergi urusanmu bukan sama aku ucap makhluk itu yang kamu sari ada disana kalau kamu berani kami mengerti sepertinya memang bukan makhluk ini yang kami cari tapi dia menunjuk ke sebuah sendang tak jauh dari tempat dia berada makam demi makan kami lewati sebuah gongkang berantua besar mulai terlihat berdiri diantara sendang yang mengalirkan air berwarna hitam hati-hati mas Danan makhluk itu masih terus mempertengkan kamu ucap Pak Sardi benar walaupun tidak mengikuti makhluk itu terus mempertikan ke arahku itu Pak Sardi ada anak kecil disana ucapku kepada Pak Sardi terlihat seorang anak balita tanpa pakaian tergeletak di tengah-tengah sendang terlihat air warna hitam mengalir melewati tubuh anak kecil itu aku segera melepas jaketku dan segera mengambil pocah itu namun sebelum sampai ke sana terlihat menyerupai wanita raksasa berjalan bungkuk dengan tangannya dan payudara yang mengelambir menahan pocah yang tidak sadarkan diri itu hati-hati sepertinya makhluk itu yang berlihat jahat ucap Pak Sardi kepada aku belum sempat menjaga jarak tangan besar makhluk itu meraih wajahku dan meneriku Pak Sardi segera bergegas membacakan doa dan mengayungkan tangannya terlihat caya putih menjelimuti kepalanya berhasil melepaskan cengkeraman makhluk itu setan itu berlari ke belakang dengan menyeret pocah kecil di tangannya kami mengikutinya namun terdengar suara gong dipukul berkali-kali seolah memberikan isyarat kami berhenti tak jauh dari sendang dan mulai terlihat pandangan yang sangat mengerikan di sekeliling tempat ini semua makhluk halus penunggu hutan memperhatikan kami dari balik pohon seolah mengikuti tanda dari suara gong tadi pocok dengan badan yang tidak otoh perempuan tua bergantung dengan tangan tanpa kaki di tubuhnya sepertinya mereka korban-korban pembantaian di zaman dulu mungkin saja jasa dan keberadaan mereka yang membuat air di sendang tadi menjadi tanpa kat angkuk gentar begitu juga dengan pasardi ini yang kutakutkan pak anak itu hanya pancingan agar banyak warga masuk ke sini dan menjadi tumbuh mereka ucapku dan kementar kalau kita bertarung sekarang kita pasti mati ucap pasardi benar kata pasardi tidak mungkin kita melewan mereka semua satu persatu makhluk itu mendekat bersiap menghabisi kami pasardi membacakan mantra pembakar menyerang satu persatu demi disana tapi itu tidak cukup aku membacakan ajian pelindung dan pelari menerjang pocah kecil yang dibawa setan wanita itu tangkapanku berhasil segera aku angkat anak itu dan pelari secepat mungkin namun tidak lama ukuran besar mengatamku dari belakang aku terjatuh pasardi mengambiriku dan mencoba melindungi dengan doa-doa yang dia baca namun ilmu pasardi pun tak cukup kuat tangan tahan malukuas itu mulai meropek tubuh kami rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku terlihat setan wanita mengambil batu besar bersiap menghantamkan karanku sakit sangat sakit aku menutup mata seolah pasra dengan apa yang terjadi kupikir inilah airnya tapi tiba-tiba mendadak semua serangan itu terhenti pasardi dengan tubuh yang penuh luka mencoba berdiri dan melihat apa yang sedang terjadi kakek tua pungguk berambut putih di pemakaman tadi mengambil kami demi-demit yang menyerang kami mundur belahan seolah ketakutan bocah asuk sobo jenengmu tanya kakek tua itu padaku danan danan jenisambara jawabku dengan lemah sambara orang-orang bodoh yang tidak sehat dengan hidupnya aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan pulang setan-setan ini biar menjadi urusanku perintahnya kepadaku tak tapi mbak ini siapa tanyaku penasaran tidak usah banyak bicara jaga saja keris reka sukma yang kamu pegang ucap kakek tua itu pas sari terheran dan apa yang terjadi namun ia segera bantuku berdiri dan meninggalkan hutan ini keris reka sukma bagaimana kakek itu tahu tentang keris yang tersimpan di sukmaku sekilas aku menoleh terlihat kakek tua itu tertawa seperti orang gila melompat dari pohon ke pohon membazmi setan-setan itu dengan brutal matahari mulai terlihat hanya sebagian warga desa yang masih menunggu di mulut hutan warga telat lega setelah mengetahui kami dan anak yang diculik selama dari hutan tidak banyak yang kami ceritakan ke warga tentang apa yang terjadi di dalam hutan bapak bapak gak apa-apa tanya seorang anak wanita yang berlari mengambil pasardi gak apa-apa segar cuma luka sedikit jawabnya dengan melemparkan senyum pada anaknya itu walaupun aku tahu luka pasardi juga cukup serius aku memutuskan untuk istirahat semalam lagi dan pulang besoknya barang dan pelengkapan pun sudah siap terlihat beberapa warga sudah siap mengantarku ke kota pasardi pak kades saya izin pamit dulu ya maaf sudah merepotkan ucap berpamitan mas danan terima kasih dan membantu warga disini sering-sering mampir ya ucap pak kades iya pak semoga saya bisa mampir lagi kesini atau saya juga masih ingin mendaki ke puncak merapi membalasku ingatanku kembali teringat akan hutan dan sendang dengan air yang begitu hitam cepat atau lambat tempat itu pasti akan menjadi pencana untuk desa atau bahkan lebih besar lagi aku berpamitan dan meninggalkan desa terpencil di lereng kaki gunung merapi yang menyimpan banyak misteri ini desa widualit sampai disini dulu untuk ceritanya dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati